di satu sisi memang pernyataan Presiden Jokowi untung ada sampaian sehingga saya tahu apa namanya situasi yang sebenarnya Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini disorot soal kebebasan sipil jadi sehingga kemudian para pengamat kemudian juga praktisi itu melihat bahwa demokrasi di Indonesia ini tanpa demos jadi demokrasi berjalan di Indonesia ini tanpa rakyat jadi yang bergerak itu adalah kepala elit oligarki yang bergerak sementara rakyat diabaikan rakyat ditinggalkan rakyat mempersuara rakyat menyampaikan aspirasi kemudian dijerat dengan pasal-pasal karet dalam undang-undang informasi transaksi elektronik jadi oleh karena itulah yang saya bilang bahwa jangan sampai kemudian demokrasi ini berjalan tanpa demos artinya apa nanti kebudayaan akan muncul kebudayaan bisu kebudayaan bisu ini nggak boleh dianggap enteng nggak boleh dianggap remeh dan dia jangan dibiarkan kebudayaan bisu itu suatu saat dia akan bisa meledak dia akan bisa meledak nah karena itu jangan anggap enteng dengan kebudayaan bisu yang hari ini dalam pandangan saya terjadi di tengah masyarakat kemudian diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya betul ini 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 itu kebakitan eee perkaya ini eh dihentikan panik Terima kasih telah menonton!